Tak hanya Syifa, pasangan muda Mikdad Adawsi dan Nadia Prisela pun mengalami hal yang sama. Tahun 2019 lalu, keduanya mendapat teror dari seorang wanita di akun media sosial miliknya. Di laman foto berbagi miliknya, seorang pelaku melancarkan berbagai bentuk penghinaan sumpah serapah hingga pelakor kepada Isel selama lebih satu tahun. Tak hanya Isel, hujatan itu pun kian mulai menyasar kepada putra mereka yang baru lahir. Masalah fanatik banget gitu, jadi kayak pas pacaran sama aku, akunya jadi dibawa-bawa. Apalagi aku habis lahirankan, pasti kan kayak, kenapa sih kok anak aku yang dibawa gitu? Masalah apa? Mau sampai anak aku gede, mau dibully kayak gini, kalau misalnya aku nggak sama Mikdad, nggak buka suara aku. Iya, kalau misalnya kita nggak melakukan tindakan itu, mungkin sampai sekarang dia akan terus ngebully gitu. Dan itu nggak baik banget buat mental health kita, buat kesihatan mental kita, buat anak. Karena sudah menyangkut masalah anak, Mikdad dan Isel pun akhirnya mengambil langkah tegas dengan memburu sang peneror. Dalam waktu sekejap, pelaku akhirnya diketahui berprofesi sebagai tenaga pengajar anak usia dini. Dan benarkah, karena tak tega dengan sang pelaku, Mikdad dan Isel memaafkannya? Memaafkan tetap memaafkan, tapi kalau kasus kayak gini harus dibawa ke jalur hukum sih menurut aku.